Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto langsung kita update informasi versi Bandung terbaru Yang mana saya ucapkan Alhamdulillah dan patut syukuri gitu hasil seri di Segiri Samarinda Pada saat tadi malam ya melawan Borneo FC Nah ini juga saya merasa sedih karena di media sosial masih banyak teman-teman Boboto di luar sana Yang menyayangkan lah kenapa gitu ya persif ya golnya harus bunuh diri Dan tidak banyak perubahan yang dilakukan oleh Bojanodak Nah ini juga saya pikir ya jangan begitu lah gitu ya Apapun hasilnya kita tetap harus dukung Kita percayakan saja kepada tim pelatih dan squad pemain yang diturunkan Karena ini mereka sudah berjuang gitu ya Kita datang sana dan melakukan hal yang terbaik Jadi apapun hasilnya kita mesti ya anggap itu positif Jangan ya negatif gitu karena itu mempengaruhi ya mental semuanya gitu Termasuk Boboto yang lain juga Jadi ya kalau mau mendukung 100% dukung saja Hasilnya yang penting itu sah itu gol yang memang untuk pasif juga gitu Dan ya apapun itu kita harus syukuri gitu ya Itu intermezzo saja teman-teman Dan yang kedua hal yang mungkin teman-teman perlu tahu Ini ada bocorannya yang saya terima Jadi laga kemarin itu semalam itu ini merupakan ajang evaluasi juga Buat beberapa pemain dan penampilan pemain sebelum ada evaluasi di putaran pertama Saya nggak nyebutin nama lah ya Jadi ada salah satu posisi yang memang jarang tampil dari menit awal Namun kemarin dimainkan di menit awal Namun sayang di babak kedua Atau di apa ya ya di babak kedua itu mengalami cedera gitu Karena ya entah memang faktor kebugaran Atau karena kalau melihat riwayat cederanya gitu ya Itu sama cederanya kayak tendon archiles gitu Jadi itu memang tambuhan Nah ini juga menjadi satu faktor Apakah memang Bojan kemarin yang akan mencari pemain yang bisa berlari 90 menit Jadi jangan disalahin cuma bisa lari gitu Aja nggak teman-teman Yang maksudnya Bojan bisa berlari 90 menit ini ya Maksudnya tidak punya performa yang baik dari segi kebugaran dan juga fisik dan skill tentunya Jadi bukan hanya bisa lari Nah ini mempengaruhi juga karena kemarin sempat peredari yang saya dengar Perlu gitu ya untuk yang box to box Atau yang memang ya punya fisik yang prima lah gitu Nah apakah memang semalam Bojan coba beberapa pemain itu Atau ada salah satu pemain yang dicoba dari menit awal ternyata cedera Nah apakah di posisi itu yang akan diganti atau bagaimana Nah ini juga saya belum bisa update lain Tapi yang jelas ada unsur untuk dievaluasi Nah mungkin inilah ya yang perlu pemain 90 menit Teman-teman ya bisa tahu lah siapa pemainnya Dan apakah di posisi itu atau bukan Karena kemarin juga Persif memposting satu Unggahan yang orang itu gitu ya Pemain itu ditutup bola dan ada captionnya Dua bola mata gitu Apakah memang sedang ditinjau atau bagaimana Nggak ada yang tahu Baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi Persif Bandung terbaru buat teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia